Sejak awal September mulai menerapkan penerapan memperlakuan aplikasi MyPertamina untuk kembalian Pertalet. Berjumpa lagi dengan saya Tanya Anggera ini dalam program heboh banget, pasti heboh! Seperti di sejumlah daerah lainnya di negeri ini, pengelola stasiun pengisian bahan bakar umum di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan juga mulai menerapkan aplikasi MyPertamina. Untuk penjualan Pertalet, hal itu membuat sebagian pemilik kendaraan bermotor di daerah ini gunda. Kepada banjermasimpos.co.id pada Kamis 8 September 2022, mereka mengungkapkan kegundahannya termasuk kalangan sopir angkutan umum. Mereka menyebut saat ini beberapa SPBU di Tala mulai menerapkan MyPertamina. Contohnya SPBU di Saranghalang, Asam-Asam, Pulau Sari, dan SPBU di Nusa Indah. Ia mengatakan kalangan sopir angkutan umum di Tala umumnya cuma memiliki HP jadul. Selain itu juga gaptek, sehingga meski ada yang punya smartphone juga belum tentu bisa menggunakan aplikasi MyPertamina. Pihaknya berharap pemerintah mengurungkan penerapan MyPertamina tersebut. Setidaknya mengecualikan bagi kalangan sopir angkutan umum karena banyak yang tak punya smartphone. Dikatakannya harga pertalet di ecaran rata-rata Rp12.000 per liter, sedangkan di SPBU Rp10.000 per liter. Sementara dirinya sekali beli setidaknya memerlukan 50 liter. Artinya mesti mengeluarkan uang tambahan sebesar Rp100.000. Kenaikan harga BBM yang diberlakukan pemerintah sejak 3 September 2022 lalu, dikatakannya telah cukup membebani biaya hidup. Karena itu pihaknya sangat berharap agar pemerintah tak lagi menyulitkan masyarakat membeli pertalet di SPBU dengan penerapan aplikasi MyPertamina. Demikian informasi kita kali ini, jangan lupa terus saksikan program terupdate Banjarmasinpost. Dan jangan lupa follow dan subscribe Instagram, Facebook, dan Youtube Banjarmasinpost News Video. Bye-bye!